Halo guys, apa kabar? Ini adalah love reading untuk Jodie Aquarius, Sun, Moon and Rising untuk periode bulan Agustus 2019. Oh iya, sebelum dimulai, bagi yang mau private reading silahkan ya, keterangannya ada di kotak deskripsi di bawah ini. Oke, langsung kita mulai aja untuk reading kali ini. Jadi at the bottom of deck kita punya kartu The Devil. Jadi kartu ini akan menjadi tema untuk kamu di sepanjang bulan Agustus 2019 nanti. Oke. Dengan kartu The Devil ini, beberapa dari kamu di bulan Agustus mungkin sedang terobsesi dengan seseorang. Misalnya mungkin terobsesi dengan mantan kamu, dengan orang yang kamu sukai selama ini, bisa juga terobsesi dengan pasangan kamu sendiri. Terus bagian lain, kemungkinan di bulan Agustus kamu sudah mengalami suatu masalah ya, sedikit masalah yang membuat kamu stuck. Sebuah situasi yang kurang sehat bagi perkembangan diri kamu. Dan di sini kamu juga ingin bebas secepatnya dari masalah tersebut. Mungkin ada suatu hal yang terjadi di antara hubungan kalian berdua, yang nantinya membuat kamu agak sedikit pesimis di sini. Disarankan sekali untuk berhati-hati ya di bulan Agustus nanti. Terus di sini kita mulai dengan 3 kartu. Jadi 3 kartu di atas merupakan energi kamu di awal bulan, di 10 hari pertama, 10 hari kedua, dan 10 hari ketiga. Untuk yang di awal bulan, kita punya kartu The Fool, 3 koin, dan kartu Knight of Cups. Dengan kartu Knight of Cups ini, beberapa dari kamu di awal bulan mungkin akan mendapatkan semacam tawaran, tawaran cinta ya dari seseorang yang telah kamu kenal sebelumnya. Mungkin ada seorang yang ingin PDKT dengan kamu di awal bulan. Bagi yang lain mungkin ada seseorang yang ingin berbaikan, meminta maaf kepada kamu, rekonsiliasi dengan kamu di awal bulan. Dengan kartu The Fool ini, beberapa dari kamu siap untuk mengambil sebuah resiko ataupun taruhan dalam mengerjakan sesuatu hal yang baru. Misalnya mungkin siap untuk PDKT dengan seseorang, siap untuk rekonsiliasi dengan seseorang kembali di awal bulan. Dengan kartu 3 koin, di sini kamu akan bekerja dengan sangat keras sekali untuk mencapai target tersebut. Misalnya ketika kamu ingin PDKT dengan seseorang, di sini kamu akan berusaha dengan keras untuk mendekati orang yang kamu sukai tersebut di awal bulan nanti. Terus di pertengahan bulan, kita punya kartu 9 tongkat, 6 pedang, dan kartu 10 friends. Dengan kartu 6 pedang ini, beberapa dari kamu di pertengahan bulan sedang berusaha untuk move on dari seseorang. Misalnya mungkin sedang ingin move on dari mantan dengan pasangan kamu sendiri, mungkin bagian lain siap untuk berbaikan dengan pasangan kamu sendiri di pertengahan bulan. Dengan kartu 9 tongkat ini, beberapa dari kamu sedang menantikan suatu kabar. Mungkin sedang menantikan kabar dari mantan kamu, dari pasangan kamu di pertengahan bulan. Dengan kartu temperance ini, kamu disarankan untuk tidak usah terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Silakan kamu pertimbangkan pro dan kontranya ketika kamu ingin membuat sebuah keputusan cinta di pertengahan bulan nanti. Terus di akhir bulan kita punya kartu 5 cawan, The Hermit, dan kartu 8 tongkat. Dengan kartu 5 cawan ini, beberapa dari kamu mungkin di akhir bulan sedang merasa down, pesimis. Mungkin bagian lain sedang menyesali suatu hal yang pernah terjadi sebelumnya, disarankan sekali untuk berpikiran positif. Akan tetapi, dengan kartu 8 tongkat ini, kemungkinan beberapa dari kamu di akhir bulan akan menerima semacam berita ataupun komunikasi yang positif yang datang secara tiba-tiba. Bisa itu dari mantan, bisa juga dari pasangan kamu sendiri ya, di akhir bulan. Dan dengan kartu The Hermit ini, kamu disarankan untuk mendengarkan intuisi kamu terlebih dahulu ketika kamu ingin mengambil keputusan sehubungan dengan berita yang akan kamu terima di akhir bulan nanti. Jadi secara umum, tema untuk kamu kartunya Devil tadi, jadi artinya beberapa dari kamu mungkin sedang terobsesi dengan seseorang, bagian lain mungkin sedang mengalami sedikit masalah dalam hubungan cinta, disarankan sekali untuk berhati-hati di bulan Agustus nanti. Kayaknya segitu saja ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, silakan subscribe, like, share, komentar, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.